Pemerintah Presiden sekaligus calon petahana Jokowi-Dodo memastikan harga komoditas baik pasar tradisional maupun modern relatif stabil. Setelah berkunjung ke pasar Minggu Jakarta Selatan, Presiden melanjutkan belusukan ke pasar modern Bintaro Jaya Tagrang Selatan. Usai berdialog dengan perwakilan pedagang, Presiden mengatakan tujuan ke pasar dimaksudkan untuk memantau harga terutama berkepangan. Kunjungan ke pasar ini sekaligus memastikan harga bahan pokok di pasar stabil, terutama untuk komoditas yang akan memasuki masa panen pada awal Maret sampai April. Presiden mengakui menjaga keseimbangan harga antara petani dengan konsumen tidaklah mudah. Ya, sementara itu calon Presiden nomor RUT 02 Prabowo Subianto menegaskan motivasinya untuk maju dalam Pilpres 2019 adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Komitmen membela kepentingan bangsa dan negara disampaikan Prabowo di hadapan kibuan warga dan pengusaha di Medan Sumatera Utara. Prabowo mengatakan sebagai bangsa yang majemuk, maka pimpinan Indonesia harus memperjuangkan seluruh hak rakyat tanpa memandang lakar belakang etnis dan agama. Menjelang pemilu senengta 17 April yang datang, Prabowo kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan. Jika mendapat mandat memimpin negeri, Prabowo berjanji tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kelaparan dan ketakutan. Selamat menikmati. Terima kasih.